Yo, hallo para Bujang People sekalian, kembali lagi bersama Admin Bujang disini Nah, pada video kali ini, Admin mau melanjutkan pembahasan anter-anter episode 155 atau manga chapter 346 dimana pada chapter sebelumnya, kita sudah mengetahui apa yang terjadi pada tubuh Gon dan juga kita sudah ditunjukkan sesultan apa bapak si Gon ini yang dengan gampangnya mengamburkan banyak uang secara cuma-cuma Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita mulai Episode kali ini dimulai dengan Kurapika dan Mizai yang sampai di kantor asosiasi anter Dengan datangnya Kurapika, akhirnya 12 Zodiac sudah berkumpul semuanya di sana Disini Cidel mulai menjelaskan lebih lanjut mengenai misi yang akan mereka jalankan Nah, seperti biasa disini teks percakapannya cukup padat Jadi Admin akan ambil poin pentingnya saja Disini Cidel mulai memberitahu bahwa Kakin sudah resmi menjadi anggota dari V5 yang sekarang berganti nama menjadi V6 Nah, V5 itu sendiri adalah organisasi yang terdiri dari 5 negara besar perwakilan dari setiap benua yang ada di dunia Hunter x Hunter Nah, seperti yang kita tahu V5 ini sudah sejak lama melarang adanya ekspedisi ke Dark Continent Namun meskipun begitu, mereka juga sudah mencoba berkali-kali datang ke Dark Continent Setiap ada ekspedisi yang merhasil kembali, ekspedisi itu cuma pulang sambil membawa Malapetaka Disini Cidel juga menyinggung mengenai semua dari 5 Malapetaka dari Dark Continent itu sudah ditetapkan mempunyai level ancaman pada level A yang mana ini lebih tinggi daripada Senguchi Merah, yaitu pada level B Nah, misi para Zodiac disini adalah menangkap salah satu dari Malapetaka ini dan membawanya ke dunia mereka untuk digunakan demi kepentingan umat manusia Kemudian selain akan berurusan dengan Malapetaka dengan level ancaman A para Zodiac nantinya juga akan berurusan dengan Bionetero yang sekarang berada di bawah penguasaan mereka Mendengar semua hal yang dikatakan Cidel ini, Leorio pun menjadi cukup terkejut Bagaimana tidak, dia harus berhadapan dengan makhluk yang lebih berbahaya dari Senguchi Merah yang bisa membunuhan terterkuat di dunia dan juga ditambah harus mengawasi orang seberbahaya Bionetero agar dia tidak bisa berbuat sena hatinya Di tengah keterjutan Leorio ini, Kurapika mengangkat tangannya dan berkata jika dia ingin mengkonfirmasi beberapa hal Di sini, Kurapika berkata jika dia yakin kalau Bionetero itu punya kegitangan atau pasukan di dalam asosiasi Hunter dan Kurapika bertanya kepada Cidel Sudah berapa banyak pasukan Bion ini yang berhasil mereka tamukan di dalam asosiasi Tentu mendengar perkataan Kurapika ini, para Zodiac langsung menetapnya dengan serius Kanzei pun bertanya kepada Kurapika Bagaimana Kurapika ini bisa tahu kalau ada penyusup di dalam asosiasi Hunter Namun Kurapika malah merespon dengan berkata Bagaimana para Zodiac tidak tahu kalau di asosiasi itu ada penyusupnya Ya, sepertinya Kurapika punya pemikiran yang lebih unggul jika dibandingkan dengan para Zodiac yang ada di sana Di sini, Kurapika mulai menjelaskan mengenai pemikirannya Tentang Bion yang dengan santrinya menyerahkan diri kepada mereka Mengenai wasiat Isaac Netero yang tahu kalau anaknya akan muncul lagi dan akan pergi ke Dark Continent Bion yang masih bisa mengetahui proyek besar menuju ke Dark Continent meski dirinya di dalam ruangan tahanan Dan sebagainya Cidel yang mulai tahu arah pembicaraan Kurapika pun menyebut kalau Pariston sepertinya memang ada hubungan dengan Bion ini sejak lama Kurapika yang mendengar perkataan Cidel pun masih merasa belum puas Dan dia berpikir masih banyak hal yang menganjal yang belum terjawab Di saat Kurapika menyampaikan pemikirannya ini Mizai mengajak Kurapika keluar sebentar untuk berbicara berdua Di sini, Kurapika bertanya kepada Mizai Kenapa dia tidak membiarkan Kurapika mengatakan hal tadi kepada para Zodiac yang lainnya Mizai pun menjawab jika dia dan Cidel sebenarnya juga punya kesimpulan yang sama seperti Kurapika Dimana mereka bertiga mencurigai adanya pengkhianat di antara para Zodiac yang ada sekarang Ya, selain Pariston yang sudah tidak lagi menjadi Zodiac pada saat ini Nah, karena akan berbahaya men asal menuduh para Zodiac ketika mereka belum cukup bukti dan informasi Maka Mizai meminta Kurapika merasakan dulu hal ini dari para Zodiac yang lainnya Setelah sepakat, mereka berdua pun kembali ke tempat apa tadi Di sini kita bisa melihat pembagian divisi atau tim yang dibentuk oleh para Zodiac ini demi kelajaran misi ke Dark Continent Cidel berada di tim Science Dimana di sini Cidel bertugas sebagai orang yang mengendal divisi medis Dan dia juga bertugas menyeleksi orang-orang dengan kemampuan yang berguna Agar bisa meminimalisir resiko yang akan mereka hadapi di Dark Continent Mizai berada di tim Intelligent Dimana dia akan meneliti para kandidat yang akan ikut bersama mereka ke Dark Continent Dan mengumpulkan semua informasi mengenai para kandidat tersebut Botoboy berada di tim pertahanan Dimana dia akan memastikan pertahanan mereka tidak akan dapat ditembus saat mereka sampai di Dark Continent Dan dia juga membuat strategi Agar Bion Netero tidak bisa kapot dari pengawasan para Zodiac Bion berada di tim Intelligent sama seperti Mizai Dia mengimbangkan software yang bisa mengenalisa level resiko Berdasarkan data yang mereka temukan dari tulisan-tulisan kuno mengenai Dark Continent Cluck berada di tim Flora dan Fauna Dimana ketika mereka sampai di Dark Continent Cluck ini beserta timnya akan langsung memulai mengumpulkan informasi Mengenai Flora dan Fauna yang ada di benua tersebut Saco berada di tim Intelligent sama seperti Mizai dan juga Bion Saco nanti akan membantu Mizai dalam mencari dan mengecek informasi Dari para penumpang yang akan ikut bersama mereka dalam perjalanan menuju ke Dark Continent Sayu ada di tim Batana sama seperti Botobai Dimana disini dia mengejukan dirinya Sebagai orang yang mengasih Bion Netero selama perjalanan tersebut Ginta ada di tim Flora dan Fauna sama seperti Cluck Dan tugasnya juga sama seperti Cluck Yaitu mengumpulkan informasi mengenai Flora dan Fauna yang mereka temui di Dark Continent tersebut Kan Zai berada di tim Batana seperti Botobai dan Sayu Dimana Kan Zai ini punya pemikiran yang sederhana Dimana dia akan mengajar apapun yang akan datang kepada dirinya ketika mereka sampai di Dark Continent Gil berada di tim Saiyan sama seperti Cidel Dimana dia yang seorang Poison Hunter Maka tidak mengerankan kalau dirinya berada di tim medis Yang mana nantinya akan berhubungan dengan berbagai macam racun Dari Maluk yang ada di Dark Continent Lalu Leorio ada di tim Saiyan sama seperti Cidel dan juga Gil Leorio menegaskan kalau dirinya akan mensupport Cidel secara penuh Dengan kealian medisnya Dan yang terakhir ada Kurapika yang berada di tim intelijen sama seperti Mizai, Pion dan juga Saco Dengan memanfaatkan koneksinya dengan berbagai organisasi kriminal Kurapika akan bertugas menyerahkan jasa intelnya Untuk mendapatkan informasi yang bahkan tidak bisa dirapatkan melalui jalur legal Nah setelah kita mengertai pemegiat tim dari Zodiac ini Cidel kemudian membahas topik selanjutnya Yaitu ujian Hunter Namun ujian Hunter kali ini akan berbeda Mereka berencana menggunakan ujian Hunter kali ini Untuk menambah sekutu mereka dalam perjalanan menuju ke Dark Continent Namun meskipun begitu Mereka tidak bisa menerima sembarangan orang Hanya demi menambah jumlah ujian Hunter mereka Kualitas dari orang yang akan lolos dari ujian Hunter ini Tetap harus diperhatikan Supaya kesempatan misi mereka di Dark Continent berhasil menjadi semakin tinggi Nah setelah para Zodiac menentukan seperti apa ujian Hunter ini akan berlangsung Kita beralih ke waktu satu bulan kemudian Di tempat bawaan Bionetero Jing disini tempat sedang menunjukkan kemampuannya Dalam mengontrol aura kepada para bawaan Bionetero ini Dimana Jing membuat semacam bentuk aura di tangannya Dan mengontrolnya sesuka hati Bukan hanya satu bentuk Jing ini mampu mengontrol banyak bentuk dengan auranya Yang mana bagi para bawaan Bionetero yang lainnya Hal itu hampir mustahil untuk mereka lakukan Nah sebenarnya yang Jing lakukan disini bukanlah sekedar pamer Melainkan dalam waktu satu bulan ini Jing mencoba menantang para bawaan Bionetero ini dalam berbagai bidang keandian mereka Dan mengelakkan mereka semua Agar mereka itu mau menerima pembayaran uang sebanyak dua kali lipat dari Jing ini Nah disaat hampir semua akhota Bionetero ini sudah menerima uang dari Jing Periston datang dan berkata jika ujian Hunter telah berakhir Dan di dalam ujian ini Orang suruhan Bionetero tidak ada yang lolos menjadi Hunter Periston berkata jika ujian kali ini lebih susah jika dibandingkan dengan ujian Hunter biasanya Dan Periston menyebut jika orang yang menggantikan posisinya di Zodiac Adalah orang yang bisa dibilang sangat berkompeten Ya siapa lagi kalau bukan Kurapika ini Di saat Periston Dangging sedang membahas mengenai hal ini Seorang bawaan Bionetero yang lain datang ke tempat tersebut Dia ini adalah salah satu bawaan Bionetero yang gagal dalam ujian Hunter yang baru saja dilakukan Anak buah Bionetero ini berkata jika di asosiasi Hunter Ada orang yang bisa membaca pikiran Dimana bahkan jika mereka berhasil membohongi alat pendeteksi kebohongan Mereka semua akan dikagalkan oleh orang yang anak buah Bionetero ini maksud Nah sebenarnya yang dimaksud oleh anak buah Bion disini bukanlah kemampuan pembaca pikiran Melainkan kemampuan Kurapika dengan rantainya Yang bisa mendeteksi kebohongan orang lain Dan karena anak buah Bion ini mengira diantara para Zodiac ada yang bisa membaca pikiran Dia pun menjadi ragu Apakah rencana Bionetero sudah ketahuan oleh para Zodiac itu Periston pun merespon dengan berkata Jika mereka bahkan tidak punya rencana dari awal Karena setelah mereka sampai di tak kontinen Bia akan kemampuan dari Zodiac menggunakan kekuatannya sendiri Dan bergabung dengan mereka semua Nah disini juga terlihat kalau bawah Bionetero yang baru muncul ini Tempatnya sudah seling kenal dengan geng Dia bertanya apakah geng ini ada di pihak asosiasi atau tidak Dan jika geng ada di pihak asosiasi antar Maka dia meminta geng ini untuk segera pergi dari sana Geng pun menjawab jika dia ada di pihak Bionetero Dan tujuannya di sana adalah untuk membantu Bionetero Serta menghintikan Pak Riston Tentu anak buah Bion ini tidak percaya begitu saja Namun anak buah Bion yang hampir pernah diajar oleh geng ini dulu Datang dan berkata Jika geng itu benar ada di pihak mereka Dia bahkan berkata kalau setelah sekian lama geng ada di sana Geng memberikan banyak kontribusi kepada tim Bionetero tersebut Ya dengan kata lain Geng itu sangat mereka butuhkan Beberapa anak buah Bion yang baru datang ini pun tetap bersikeras Jika mereka tidak mau menerima geng Mereka berkata jika bos mereka itu cuma Bionetero Dan tidak ada istilah untuk orang nomor dua di tim tersebut Mereka pun kemudian memberikan dua pilihan Di antara geng dan Pak Riston Harus ada yang keluar Geng dan Pak Riston pun terdiam sebentar lalu mulai merespon Geng berkata jika dia memilih pilihan ketiga Sedangkan Pak Riston berkata Jika dia akan memilih pilihan yang keempat Dimana pilihan ketiga adalah para bawan Bion ini yang pergi Atau pilihan keempat dimana para bawan Bion inilah yang akan mati Ya jarang-jarang kita melihat geng dan Pak Riston ini bisa akrab dan saling bekerjasama Nah bagaimana aksi mereka berdua ini sampai kerjasama Kita akan melihatnya di episode selanjutnya Oke kayaknya itu dulu untuk video kali ini Like video ini jika kalian suka Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya